Intro Seperti yang telah tular baru-baru ini di laman sosial Bahwa pada 3 April lalu Penyataan pembelaan mempersoalkan Yang berhormat Anwar Ibrahim yang tidak mengarahkan polis Dan SPRM untuk membuka kertas siasatan Atau membuat pertuduhan terhadap Datu Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi Ia susulan Perdana Menteri sebagai ketua pembangkang sebelum itu Didakwa Ahmad Lantang bersuara Hingga menyatakan Ahmad Zahid yang kini timbalan Perdana Menteri Selaku bekas Menteri Pertahanan Sebagai pemimpin yang perlu menjawab isu kapal tempur persisir LCS Dan yang mengejutkan lagi buat seluruh rakyat Malaysia pada hari ini Dimana Mahkamah Tinggi pada hari ini mengarahkan Datu Sri Anwar Ibrahim Untuk menjawab penyataan pembelaan yang telah difailkan Oleh ahli Parlimen Pendang Yaitu Datuk Awang Hashim Selewat-lewatnya pada 30 Mei bulan ini Wow Ini sangat mengejutkan Mungkin ramai yang telah tahu dan mungkin Seperti yang telah dinyatakan Di laman sosial bahawa Awang Hashim ada mengatakan Yang Anwar ini lebih berdendam Berbanding bekas Perdana Menteri Yang pernah menjadi Perdana Menteri selama 22 tahun Dan 22 bulan Iaitu Tun Dr. Mahathir Muhammad Mungkin disebabkan itu Anwar menghantar surat tuntutan saman Kepada Awang Hashim Dan hari ini Mahkamah Tinggi sendiri Memutuskan Bahawa Datuk Sri Anwar Ibrahim Perdana Menteri ke-10 Malaysia Diminta menjawab Penyataan pembelaan yang telah difailkan Oleh ahli Parlimen Pendang Yaitu Datuk Awang Hashim Selewat-lewatnya pada 30 Mei Bulan ini Wow Nampaknya ini salah satu Isu desakan Yang dikemukakan oleh Mahkamah Tinggi Kepada Anwar Ibrahim Kita tunggu dan lihat Siapakah yang bersalah Di dalam hal ini Oke baiklah Sebelum saya meneruskan lagi isu ini Isu yang menggemparkan Buat anda semua Mohon kiranya pertimbangkan Tolong tekan butang subscribe Dan Shakekan video ini Seperti yang telah dinyatakan Di dalam media ini Penyataan pembelaan Yang difailkan Terhadap saman Oleh Perdana Menteri Yang mendakwa Bahawa bekas timbalan Menteri Sumber Manusia itu Telah membuat satu fitnah Mengenai Sikap Pendendam Anwar Berhubung Pendakuan terpilih Lebih teruk berbanding Ketika pentadbiran Pimpinan Tun Dr. Mahathir Muhammad Dan Peguam bela Anwar Datuk S.N. Nair Berkata Arahan itu dibuat Ketika pengurusan Kes berkenaan Secara E-review Di hadapan timbalan Pendaftar Aisyaf Falina Abdullah Barbaruni Pengurusan kes Seterusnya Ditetapkan Di hadapan timbalan Pendaftar Pada 31 Mei ini Untuk Memperkembangkan lagi Status berkenaan Anwar selaku Plentif Yang diwakili Peguam Jadin Ponwai Ken Dan Wong Guajin Dan Seperti yang saya katakan Sebentar tadi Pada 3 April Lalu Awang menurusi Penyataan Pembelaan Mempersoalkan Anwar Ibrahim Yang tidak Mengarahkan Polis Dan Suruhanjaya Pencegahan Rasul Malaysia SPRM Untuk membuka Kertas siasatan Atau Membuat Pertuduhan Terhadap Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi Berkaitan Dengan susulan Bahawa Perdana Menteri Sebagai ketua Pembanggang Sebelum itu Didakwah Amat Lantang Bersuara Menteri Pertahanan Yaitu Ahmad Zahid Yang kini Selaku timbalan Perdana Menteri Sebagai Pemimpin Yang perlu Menjawab Isu Kapal Tempur Persisir LCS Yang dikatakan Bahawa Ada Berlaku Keterisan Berkaitan Dengan Projek Kapal Tempur Persisir LCS Dan Pada 3 Mac Selalu Anwar yang juga Pengurus Pakatan Harapan PH Ada Menumfailkan Saman Menerusi Tetuan SN Nair Dan Partnernya Selaku Plentif Dengan Menamakan Awang Sebagai Defendant Tunggal Berdasarkan Penyataan Tuntutan Tersebut Anwar Ada Mengatakan Defendant Dengan Sengaja Menfitnah Walaupun Plentif Sudah Menafikan Secara Terbuka Dan Pada Realitinya Tidak Mencampuri Tugas Serta Kuasa Agensi Penguatkuasaan Dan Jabatan Peguam Negara Dan Oleh itu Juga Katanya Dakwaan Penyiasatan Penguatkuasaan Dan Pendakwaan Terpilih Tidak Mempunyai Kebenaran Palsu Tidak Berasa Serta Berniat Jahat Anwar Ibrahim Berkata Defendant Menyadari Sepenuhnya Komitmen Plentif Yang Dibuat Kepada Masyarakat Umum Beberapa Kali Mengenai Hasrat Dalam Membasmi Rasuah Dan Sokongan Penuh Terhadap Kebebasan Institusi Penyiasatan Pendakuan Serta Badan Kehakiman Namun Di dalam Isu ini Yang mengejutkan Buat seluruh Rekat Malaysia Dimana Salah satu Pendedahan Yang mengatakan Bahawa Ahmad Zahid Yang kini Timbalan Perdana Menteri Dan Bekas Menteri Pertahanan Sebagai Pemimpin Yang Perlu Menjawab Isu Kapal Tempur Persisir LCS Mungkin Ramai Yang telah Tahu Isu-isu Yang telah Dibangkitkan Berkaitan Dengan LCS Yang dikatakan Anwar Projek Tersebut Ada Berlaku Salah satu Ketirisan Namun Apa yang Dikatakan Awang Hashim Pada hari ini Mungkin Ini Yang sepatutnya Yang menjawab Apa yang Dikatakan Anwar Ialah Ahmad Zahid Hamidi Selaku Timbalan Perdana Menteri Anwar Dia Yang sepatutnya Menjawab Berkaitan Dengan Projek Kapal Tempur Persisir LCS Dan yang Mengejutkan Lagi Buat seluruh Rakyat Pada hari ini Dimana Mahkamah Tinggi Yang telah Menyatakan Pada hari ini Dan berkata Kepada Anwar Ibrahim Bahwa Anwar Ibrahim Perlu Menjawab Penyataan Pembelaan Yang telah Difailkan Oleh Ahli Parlimen Pendang Yaitu Datuk Awang Hashim Selewat Lewatnya Pada 30 Mei Ini Dan Anwar Anwar Juga Ada Mengantar Surat Tuntutan Saman Kepada Awang Hashim Berkaitan Dengan Perkataan Yang telah Dilontarkan Bahwa Mengatakan Anwar Anwar Lebih Berdendam Berbanding Tunt Dr. Mahathir Muhammad Wow Ini Amat Mengejutkan Oke Baiklah Jangan lupa Tinggalkan Komen Anda Sebelum Anda Meninggalkan Channel Jangan lupa Pertimbangkan Tolong tekan butang Subscribe Dan share Kita akan berjumpa lagi Salam Jumpa Dan salam Kenal Bye Bye